Pemerintah memberikan bantuan sosial. Bansos, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Bansos yang berupa sembako tersebut disiapkan untuk sekitar 2,6 juta jiwa masyarakat DKI Jakarta. Adapun target Bansos ini adalah masyarakat menengah ke bawah sesuai data kementerian sosial, sebuah hung. Gahan video yang merekam keluhan soal isi paket bantuan sosial viral di media sosial Twitter. Video itu diunggah oleh sebuah akun di Twitter pada tanggal 5 Mei 2020, hingga hari ini. Jumat, tanggal 8 Mei 2020, video tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 1.100 kali. Dalam video yang diunggah oleh akun atiwan sumuli itu terlihat seorang ibu sedang mengeluarkan sembako dari kantong paket. Dia menyebutkan, isinya hanya 5 liter beras, 3 bungkus mie instan, 2 kaleng sarden, dan seperempat liter minyak goreng. Ibu dalam video tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah warga RT10RW08 Kaliders, Jakarta Barat. Berikut narasi yang dituliskan pengunggah bersama video itu. Konon tiap kantong paket Bansos Presiden berisi 14 bungkus mie instan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, 2 sarden, 2 kornet, 3 sabun batang, 1 kotak teh celup, 1 botol saus, 1 botol kecap, 1 liter susu. Kenapa di video itu jadi berkurang? Kalau benar ada indikasi korupsi. Iya gak sih? Kemensos lakukan pengecekan. Kepala Biro Perencanaan Kemensos yang juga anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Adi Karyono, memberikan penjelasan mengenai hal ini, ia mengatakan, Pada Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020, tim Kemensos telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Kemensos melakukan pengecekan ke PT POS. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, dan warga setempat dari penelusuran itu, diketahui bahwa ibu tersebut tidak terdata sebagai penerima bansos, akibat data DKI yang kurang valid, masih ada keluarga yang gak dapat bansos. Maka ada inisiatif RT untuk membagi rata. Tapi kesepakatan itu tidak terkomunikasikan dengan baik, kata Adi. Saat dihubungi kompas.com Jumat Tanggal 8 Mei tahun 2020 Menurut dia, Ketua RT setempat bermaksud baik dengan membagi rata bantuan sosial agar tidak ada gejolak. Langkah yang dilakukan adalah membagi rata dengan warga lain yang sebenarnya layak mendapatkan tetapi tidak T. R. Data Adi menjelaskan, Warga yang belum mendapatkan bansos tersebut akhirnya tetap mendapatkan bantuan karena Kemensos menyiapkan cadangan, menurut Adi. Pengurus RT tersebut telah taat aturan dengan memberikan bansos sesuai daftar nama yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika di lapangan ditemui ada yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk daftar, maka mereka tidak bisa memberikan bantuan karena menunggu perbaikan data untuk tambahannya. Kemensos sudah tugaskan TKSK dan Karang Taruna untuk cek lapangan. Jika ada keluarga yang benar-benar layak dan belum dapat akan diajukan datanya lewat dinas terus ke Kemensos, ujar dia, Adi menambahkan. Ada usulan perbaikan data dari Pemda untuk tahap berikutnya. Dengan demikian, kasus seperti ibu di atas tidak akan terulang dan selanjutnya dipastikan dapat bansos, ia mengakui. Banyak warga yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata. Jumlahnya masih terus diperbarui oleh tim Kemensos. Selain itu, ada pula data yang double menjadi penerima bantuan dari Kemensos dan pemerintah daerah. Pemda juga melakukan perbaikan data untuk memastikan hal ini tidak terjadi. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!